Setelah itu, Tama berkata kepada mereka berdua, kakek dan nenek, cepat minum pilnya, lalu kita akan pergi makan. Setelah berbicara begitu lama, aku sudah lapar. Kedua orang itu sekilas, hanya mengambil ramuan itu, lalu saling memandang, di eliksir, dan di Tama dan keempat anaknya, lalu keduanya mengambil eliksir pada saat yang sama dan perlahan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Kecuali Tama, anggota keluarga Polen lainnya, serta Duncan, semua memandang para tetua dengan mata lebar dan tak berkedip, ingin melihat sendiri kemanjuran pil peremajaan. Bahkan Paman Tama, Marshall, di pelelangan, hanya melihat efek meminum seperempat dari pil peremajaan tetapi tidak pernah melihat seluruh pil peremajaan diminum sekaligus. Kedua pasangan tua itu terus saling memandang, dan mereka ingin melihat efek kembali ke masa lalu dalam legenda pil peremajaan dari wajah masing-masing. Tapi pil peremajaan tidak pernah mengecewakan siapapun. Begitu efek obatnya bekerja, itu langsung tampak seperti tayangan slide yang melaju kencang. Rambut seputih salju kedua orang tua itu dengan cepat berubah menjadi sedikit hitam berbintik-bintik, dan kerutan yang dalam di wajah mereka tampak terisi banyak dalam sekejap. Wajah kendur juga jelas memiliki kemampuan melawan gravitasi. Keduanya memandang pasangan mereka yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka bersama dan menyaksikan satu sama lain semakin tua, dan tiba-tiba mulai tumbuh lebih muda dengan kecepatan tinggi. Mereka berdua terkejut dan bahagia di hati mereka. Pengalaman luar biasa ini membuat perasaan mereka satu sama lain diperbarui di hati mereka. Dan perubahan yang lebih besar ada di tubuh mereka berdua. Otak lelaki tua itu, yang dihancurkan oleh penyakit Alzheimer, mulai menjadi lebih jernih. Dia awalnya adalah orang yang sangat cerdas dan berpikiran cepat, namun menderita penyakit Alzheimer tak ubahnya seperti mesin mobil sport legendaris yang mengalami masalah yang tidak dapat diperbaiki, kecepatannya semakin lambat dan semakin lambat, dan kekuatannya semakin lemah. Namun, sekarang dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan operasi otak berkecepatan tinggi telah kembali lagi, dan kenangan yang tidak bisa ditangkap sebelumnya membanjiri kembali dalam sekejap, tetapi dia tidak merasa kewalahan, tetapi perasaan bahwa segala sesuatu yang runtuh sebelumnya dengan cepat dibangun kembali di otak. Adapun wanita tua itu, dia merasa bahwa kondisi fisiknya telah meningkat pesat, membuatnya mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki 20 tahun yang lalu. Perasaan kembali ke masa lalu membuatnya bersemangat dan gembira, tetapi di detik berikutnya, dia tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Sebab, 20 tahun yang lalu, itu adalah tahun ketika putri sulung dan menantu tercintanya terbunuh. Seperti dia, lelaki tua itu juga memikirkan kematian putri dan menantunya setelah secara pribadi mengalami perasaan menjadi 20 tahun, lebih mudah. Dia juga hancur secara emosional untuk sementara waktu dan mulai menangis diam-diam. Yang lain tidak mengalaminya secara pribadi, jadi mereka tidak tahu mengapa mereka menangis. Mereka pikir mereka hanya bahagia, jadi mereka menangis dengan gembira. Jadi, mereka semua melangkah maju untuk menghibur mereka. Marshall berkata, Ayah, Bu, kenapa kalian berdua masih menangis? Melihat kamu tiba-tiba jauh lebih muda, kami terlalu senang. Ya, Teresa juga mengatakan berulang kali, Ayah, Bu, fitur wajahmu tiba-tiba lebih dari 10 tahun lebih muda. Luar biasa, pasangan tua itu saling memandang dan bisa melihat mengapa yang lain menangis. Pria tua itu adalah orang pertama yang menghapus air matanya, dengan lembut memeluk wanita tua itu ke dalam pelukannya, dan menghiburnya seperti membujuk seorang anak. Oke, jangan menangis, jangan menangis, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Di depan Tama, kita berdua tidak perlu lagi meneteskan air mata. Wanita tua itu menyeka air matanya, mengangguk berat, dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, Jangan menangis, jangan menangis, Tama lapar, Ayo makan cepat, aku telah menunggu makanan ini selama 20 tahun, tidak bisa menunggu lagi. Rangkaian makanan lezat yang mempesona hampir semuanya dimasak oleh koki klasik mansion. Tama sudah makan terlalu banyak dan tahu rasa klasik mansion, jadi dia tidak terkejut sama sekali, tapi kotak terong buatan neneknya masih mengembalikan perasaan masa kecilnya. Keluarga Poland bahkan lebih bahagia, semua orang menuangkan anggur untuk diri mereka sendiri, dan keluarga bersulang untuk menemukan Tama. Kegembiraan itu melampaui kata-kata. Setelah beberapa gelas anggur, masing-masing keluarga Poland mulai mengobrol. Sambil bertanya tentang detail kehidupan Tama selama bertahun-tahun, mereka juga memperkenalkan kepada Tama secara detail apa yang telah dilakukan keluarga Poland selama bertahun-tahun. Setelah itu, semua orang berbicara tentang berapa kali Tama menyelamatkan keluarga dari api dan air. Ini juga memungkinkan Tama untuk berbicara tentang bahaya tersembunyi saat ini bagi sebuah keluarga. Teresa juga tiba-tiba sedikit gugup dan berkata, Ayah, Pavel seharusnya tidak dicurigai, kan? Bukankah keluarganya adalah keluarga Indonesia yang sudah lama berdiri di Amerika Serikat? Selain itu, kita saling kenal di bidang bisnis, dan keluarga Poland bekerja sama dengan mereka terlebih dahulu, jadi kita secara bertahap mengenal satu sama lain. Nicholas berkata dengan serius, Teresa, kelicikan musuh hanya akan terus melampaui imajinasi kita, jadi, kamu tidak boleh terlalu percaya diri dalam masalah ini. Putrimu sudah berumur 12 tahun-tahun ini, dan Pavel tidak percaya bahwa dia akan dicurigai. Tapi setelah mengatakan itu, dia juga sangat jelas bahwa sebelum kecelakaan dengan ipar perempuan ketiga, dia dan saudara laki-laki ketiga sangat penyanyang. Semua orang mengira bahwa saudara laki-laki ketiga menikah dengan istri yang cantik, murah hati, dan lembut, tapi siapa yang tahu bahwa pihak lain ingin membunuh seluruh keluarga Poland dan tidak meninggalkan siapapun. Saat ini, Nicholas berkata lagi, setelah kecelakaan di New York terakhir kali, baik agam dan aku merasa bahwa Pavel sangat mencurigakan. Namun tidak lama kemudian, Lelyah bunuh diri dengan meminum racun, jadi semua perhatian kita terfokus pada Lelyah. Memikirkannya sekarang, akan sulit bagi kita untuk menjernihkan kecurigaan ini. Tama berkata saat ini, menurutku apa yang dikatakan kakek sangat masuk akal. Jika kita menghitung menurut titik waktu ini, Paman memang yang paling mencurigakan. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, namun, tidak ada cara untuk membuat kesimpulan tentang masalah ini untuk saat ini, jadi pemikiranku saat ini adalah, semuanya, jangan menghubungi siapapun untuk saat ini, dan aku akan berbicara tentang hal-hal lain setelah aku membereskan sisanya. Semua orang setuju, semua orang tahu betul bahwa jika musuh yang bersembunyi di kegelapan tidak digali, keluarga Polen tidak akan pernah damai. Dan Teresa juga tahu betul di dalam hatinya bahwa masalah ini tidak boleh dinilai dengan intuisi saja. Saat ini, kecuali Tama, tidak ada yang bisa menjamin keandalan 100%. Apakah suaminya memiliki masalah tidak akan diketahui sampai penyelidikan selesai? Tama sedikit menganggup dan berbicara, karena kamu sudah memberitahu suami Bibi tentang apa yang terjadi terakhir kali, lalu apa yang terjadi kemarin, jika kamu menutupinya hanya akan membuatnya waspada, oleh karena itu, jika dia, serta orang lain, bertanyalah, kenapa kamu tidak memberitahu mereka secara besar-besaran bahwa keluarga Polen mengalami serangan kemarin, dan beritahu mereka dengan nama bahwa penyerang mengaku sebagai Adi of the Black Mamba, dan bahwa dia ingin memaksakan apa yang disebut rahasia umur panjang dari mulut anggota keluarga Polen, dan kemudian beritahu mereka bahwa dermawan itu lagi yang muncul pada saat genting terakhir kali, dan langsung menjatuhkan Adi dari pintu. Dan sisanya kalian tidak tahu apa-apa kecuali mendengar suara letupan. Teresa bertanya, bagaimana jika dia bertanya tentangmu? Tama berkata, ini sederhana, katakan saja aku masih sama seperti terakhir kali, aku tidak menunjukkan wajah asliku, kamu baru saja menilai dari suaraku bahwa akulah yang menyelamatkan kalian di New York terakhir kali, maka kamu bisa berpura-pura tiba-tiba teringat beberapa detail. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sampai jumpa lagi. Selamat menonton,